di barangnya namanya arang harganya ribuan perak ribuan perak ganti arangnya masalah beres oke oke assalamualaikum teman-teman langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi apa bang blender apa ilux air lux blender air look kasusnya adalah mati total bagaimana caranya perhatikan baik-baik oke kita colokin dulu lebih dekat ke kameramen apa saya pw pw celokin celokin blendernya kemudian kita pencetan ke satu mati banget satu mati nih nggak ada gerakan sama sekali kemudian 22 juga mati kemudian kita pencetan ketiga bang nah tiga apa pulis ini pulis bang angka tiga ini atau pulis ini juga nggak hidup sama sama sekali nih cabut dapat pertama kali kalau teman-teman ketemu dengan kasus blender mati total adalah teman-teman diputar dulu nih sebelumnya main nih jadi puter ya ini ke kanan harus enteng ya ke kanan harus enteng kekiri juga harus enteng hukumnya wajib nggak bisa ditawar kanan harus enteng kiri juga harus enteng ya hukumnya wajib nggak bisa ditawar ini ada puter-puter nih kalau misalnya pada saat anda muter ininya berat anda harus cari cara gimana caranya biar ini putarannya enteng nggak boleh berat ya ini harus enteng ini enteng banget nih ini kita puter enteng ke kiri kemudian ke kanan juga kita puter enteng berarti ini lakernya masih bagus ya lakernya masih bagus atau bosingnya masih bagus selanjutnya apa poin kedua poin kedua kita buka sini nah satu di sini dua di sini tiga di sini dan tempat di sini anda bongkar keempat baut ini Oke saya test seperti ini nah pertama kali teman-teman yang harus dilakukan adalah anda cek perkabelan Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya Anda cek perkabelan Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus pertama kali nih caranya gini melalui ngecek perkabelan di sini teman-teman ada colokan ujungnya pangkalnya colokan ini ujungnya coklat sama biru ya caranya bagaimana untuk mengecek bahwasanya kabel ini dalam kondisi yang bagus bagus atau tidak ya kita pertama kali kita cek dulu kabel ini Apakah colokan ini bagus atau tidak caranya gampang banget teman-teman siapkan tes pen nah siapkan tes pen kemudian teman-teman colokin colokin seperti ini kemudian Anda tes pen di titik biru ini nih Anda tempelkan tes pen seperti ini nah nih ini tes pen ini harus nyala ya tes pen ini harus nyala kalau nggak nyala berarti kabelnya ini ada yang putus ya kalau ini nyala berarti kabelnya aman kalau nggak nyala berarti kabelnya ini ada yang putus Oke nah ini nyala ya temen ya ini berarti kabel warna coklat ini dalam kondisi yang bagus dalam kondisi yang baik-baik saja kemudian yang kedua teman-teman juga cek kabel warna biru ini yang biru kabel warna biru ini teman-teman kupas dikit nah nih yang biru ini dikupas dikit nah dicubit sedikit namanya nih kita butuh dagingnya aja kita untuk mengetes kabel biru ini kondisinya aman atau tidak nah sampai kelihatan dagingnya atau serabutnya nih sampai kelihatan Oke kita akan cek apakah kabel biru nih sehat-sehat atau sakit kita akan cek pakai tes pen doang nggak perlu pakai tester nah nih saya matiin dulu flashnya jeder kita colokin lagi ini nggak aman-aman nggak nih Bang nah coba ganti gini Bang nah kita ganti dulu Bang nah colokin nah cek warna coklat nah ini nyala ya coklat nyala ya kemudian setelah coklat kita cek warna apa Bang Biru ya nah Biru ini nganyalani kalau nggaknya lihat gimana sama sandai kalau nganyalah coloknya dibalik nih kalau nganya lah colokannya dibalik tadinya kayak gini Anda putar kelokannya Ya tadi kayak gini Olha puter cabut puter tetetetetetetetetertttttttttttttttā colok lagi jadi wanormalnya ini yang biru harus nyala normalnya byrusnya kita keteken yang biru pake tes pen setan ini nyala Bang tuhirin nah nyala ya berarti warna biru ini dalam kondisi yang bagus ya jadi kabel warna biru ini bagus alias enggak putus teman-teman karena dicolokin dia nyala ya karena dicolokin ini di tes penyala jadi kayak gitu kita coba dulu kita nyalain flash jadi kayak gitu ya kalau anda mau ngetes kabel kondisi kabelnya bagus apa tidak tanpa menggunakan tester kalau anda enggak punya tester ya kalau anda bisa gunakan tes pen anda tes aja di ujung dari colokan tersebut kalau nyala berarti kabelnya bagus kalau nggak nyala berarti kabelnya ada yang putus di tengah Oke berarti ini positif ya positif kabel nyaman kalau bagaimana mas andai kalau kabel nyaman kalau kabel nyaman teman-teman lakukan jurus pengetesan yang kedua atau jurus pengecekan yang kedua teman-teman dicek disini pastikan ada cek juga disini tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya tidak boleh ada kabel yang putus tidak boleh ada kabel yang terlepas Oke ini kabel aman aman ya ini berkabel dan kondisi aman berkabel dalam kondisi yang sehat-sehat saja nih jadi tidak ada yang putus ya tidak ada yang putus tidak ada yang terlepas selanjutnya kalau anda sudah pastikan tidak ada yang putus tidak ada terlepas teman-teman fokuskan lagi perhatian anda ke barang ini nih ini namanya arang ya arang satu arang dua arang satu arang dua anda cek kondisi arang arang tersebut pastikan arangnya dalam kondisi yang full atau kondisi yang baik-baik saja tidak nol ya Bagaimana cara ngecek arang nih teman-teman tinggal masukkan tes pun di sini tekan ya di sini ada spi nih tekan kemudian tarik belakang tekan seperti ini tes apa bang spinya ya spinya tekan kemudian tarik belakang tarik tekan 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 te ke asnya ya khasnya bang ke as blender ya khas blender nah nih atau ke dinamo blender hanya nih nah ini nih ini teman-teman pastikan harus pondisinya aman ya maksudnya tidak habis ya kalau habis berarti Anda tinggal ganti barang ini nih nih yang sisi kiri aman ya yang sisi kiri aman kalau sisi kiri aman kita pasang lagi sisi kiri tersebut ini namanya areng ini harganya ribuan perak ya sebagai formasi ini harganya ribuan perak ribuan perak kita pasang lagi masanya gampang tinggal masuk seperti ini masuk masuk seperti ini ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Oke masuk Nah seperti ini Oke tekan lagi sampai bilang sudah kluk nah kluk seperti ini ya udah masuk yang kiri ada aman sekarang kita cek yang kanan Bang saya cek yang kanan kita tekan seperti ini dapat kemarin Nah tekan tekan seperti ini kita tarik tekan tarik tekan tarik tekan tarik klub nah nih mana arangnya bang ini bang arangnya udah nggak ada bang ya ini pertanda bahwa arang anda udah habis temen-temen nih bisa dipastikan kalau arang ini habis temen-temen ya bisa dipastikan kalau arang ini habis sekarang kita akan pasang arang baru nah nih ini namanya arang ya ini arang harganya ribuan perak nggak nyampe 10.000 bang murah meriah ya murah meriah kita akan pasang yang arang yang baru nah ini pasang-pasang aja bang nah pasang ini bang nah pasang ini Oke nah kita pasang tatakan seperti ini kita cek ya ini yang termudah termurah dahulu nih modal ribuan perak dibcuat Bang Nah kita tekan pakai test spikes Oke biar temeraka hemat ya enggak usah beli opened baru cukup di jersey sendiri Coy nah tekan nah Dorong-ano ilustanya ya surprisingly dorong ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt decor dorong tetet nah kayak gini kluk Oke gampang ya selanjutnya kita akan pasang lagi seperti semula kalau sudah semuanya sudah dipastikan enggak ada yang masalah kita tes kita celokin Bang jangan jangan lupa bismillah sebelum bekerjakan 123 colok tapi tanggal satu-satunya kita pencet pulis-pulis nah sudah nyala ya sudah nyala bang Alhamdulillah ya sudah nyala sudah muruk teman-teman tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuntas teman-teman cuma diganti barang yang namanya areng harganya ribuan perak ribuan perak ganti arengnya masalah beres Oke informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google map Andretatum